Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Hari ini aku pake baju olahraga temen-temen Setelah aja aku mau olahraga ya Ya olahraga lah, masa mau dagang es kepal milo? Di Bali tuh ada event yang spesial banget Eventnya itu seru banget, kenapa? Karena eventnya tuh bukan cuma event lari Tapi juga lari plus makan Lucu banget kan, coba bayangin Nama eventnya tuh Killoran Sekarangnya aku sudah ada di lokasi Jadi starting pointnya itu dari Monkey Forest Ubud temen-temen Ini baru jam setengah tigaan Aku mau daftar dulu Dan nanti aku bakal lanjutin lagi videonya Let's go! Halo semuanya Sekarang ini aku lagi ada di salah satu event olahraga Yang cukup happening beberapa waktu yang lalu di Bali Kayaknya sih, event ini pertama kalinya diada di Bali nih temen-temen Makanya rame banget Dan banyak juga yang bila-bila indateng dari luar negeri loh Tapi yang dari Indonesia juga enggak kalah banyak Keliatannya seru banget kan? Itu registrasinya di belakang aku rame banget Sampai situ Butuh tempat registrasi semua Dan dikasih apron Kita mau ditimbang dulu temen-temen katanya Jadi berat badannya nanti habis running itu kita harus nambah Bukan turun tapi malah nambah Oke? Setelah registrasi kalian akan dapat apron, sendok, garpu, dan tisu basah Kalian harus pakai apronnya sebelum ditimbang ya Sedangkan untuk nomor peserta kalian bisa minta untuk dipasangkan petugasnya Kemudian kalian datang ke weight checkpoint untuk ditimbang dulu Nanti berat badan kalian akan dicatat di nomor peserta Nah berat badan kalian harus naik minimal 1 kg supaya dapat medali Udah ngerti kan aturan mainnya? Sebenernya sih aku udah gak makan dari pagi nih Supaya kuat makan banyak Seperti yang kalian lihat di belakang aku itu ada Bauyu Doll Itu adalah maskotnya dari Kiloran temen-temen Kayak anak kecil buncit gitu Jadi itu kayak simbol kita ada yang makan gitu Jadi kita gak cuma lari malah kita harus nambah berat badan Ini masih nunggu sekitar 1 jam lagi baru acaranya mulai Dan mungkin aku mau foto-foto dulu sekitar sini Nanti kalau acaranya mulai aku bakal lanjutin lagi vlognya Oke? Ini ceritanya lagi mau difoto pakai drone Makanya harus heboh 15.58 ntar lagi udah mau mulai temen-temen Ntar lagi tuh 2 menit lagi Schedulenya sih mulai jam 4 sore Tapi ternyata molor Sebelum mulai ada sesi pemanasan dulu Bareng pramugarinya Air Asia langsung Tapi lebih mirip kayak dance gitu Soalnya lagunya EDM Walaupun acara Kilorannya molor Tapi tenang Kalian gak akan bosen Karena disini pesertanya sangat dimanjakan Dengan banyak hiburan seperti boot games ini Selain itu juga ada boot foto ala-ala Instagram gitu loh Ini sebenarnya lagi vlognya udah mau mulai Jam 4.41 Jadi agak molor Tapi gak apa-apa Runernya itu melepas Tiap 30 orang teman-teman Jadi ini aku masih dalamnya 3 kayaknya Jadi kita lagi mau berangkat Kita udah mulai mau makan Ada 10 restoran yang udah disiapin temen-temen Beberapa diantaranya adalah salah satu kuliner Yang the best di daerah Ubud Oke kita langsung makan semuasnya Kita akan mulai dari kuliner yang pertama Langsung aja yuk Udah sampai di tempat makan yang pertama Sampai banget tuh Akhirnya dapet nih Ini yang langsung kita cobain Akhirnya sampai di tempat makan pertama temen-temen Ini kayak nasi campur Bali gitu Kita langsung coba aja yuk Enak banget Nih jangan lupa sendoknya dipakai temen-temen Tadi dikasih udah waktu kita berangkat Tapi barusan selesai makan menu yang pertama Tadi itu nasi campur Bali Yang paling enak itu tadi sate ayam sama sate lilitnya Wah enak banget temen-temen Juga ada side dishnya ada sayurnya Dan nasi putihnya sedikit sih Jadi gak terlalu banyak Jadi kalian gak kenyang dan bisa makan lagi Oke sekarang kita langsung otw ke tempat makan yang kedua Yuk Di tempat makan yang kedua ini Menunya masih nasi campur Bali juga Tapi agak beda sama yang tadi Karena pakai nasi kuning Makasih Nasi campur Bali Ini sebenernya nasi campur Bali juga Tapi disini nasinya kuning temen-temen warnanya Disini juga sama kayak tadi Ada sate lilitnya Ada ayam suwirnya Ada telur Sama gorengan pangsit ya Enak banget Ini gak kalah sama yang tadi nih Sate lilitnya juara banget Ini gurih banget Parah Pasti Sekarang kita cobain ayam suwirnya Ngasih gorengnya nih Ini aku suka semua temen-temen Telur balinya enak Ngasih kuningnya enak Sate lilitnya enak Ayam suwirnya enak Langsung gorengnya juara banget Aku harus mesti agak cepet Dan kita langsung skip aja Langsung ke makanan yang ketiga Oke Makasih Aku udah sampai di tempat makan yang ketiga Namanya nasi ayam rica rica Tempatnya masih gak jauh dari tempat makan yang kedua tadi Isinya tuh ada ayam rica rica Kemudian nasi Sama kayak ayam goreng gitu sih Dan ada rempehnya juga Kita langsung cobain aja Yuk Ini porsinya paling kecil ya Dibanding tiga yang tadi Ayamnya lembut banget Gila Agak sedikit pedas ya Enak banget Parah Rasanya tuh agak asem Pedas Daging ayamnya juga ampuh banget Kita cobain rempehnya ya Lah ini baru makan yang ketiga aja Udah lumayan kenyang loh temen-temen Aku kasih sedikit tips ya Buat temen-temen Supaya gak terlalu kenyang adalah Kalian jangan terlalu banyak minum Sebenernya porsinya tuh udah di set sama mereka Itu gak terlalu banyak sih Piringnya itu gak terlalu besar Dan juga porsi nasinya tuh kecil gitu loh Intinya adalah kalian jangan terlalu banyak minum Karena kalian masih harus makan terus Dan kalian harus jalan Makan sambil jalan coba Harusnya lari sih Tapi karena udah mulai kenyang Jadi jalan aja deh Kalau orang dulu seingat aku kayaknya Jangan makan sambil jalan-jalan gitu kan Ntar kembung, kesel, gila macem Tapi ini justru kita disuruh malah Makan sambil jalan Oke Terima kasih Oke temen-temen Sekarang aku udah sampai di tempat yang keempat Menunya kayak gini Jadi ada kangkung Kemudian ada ayam bakar Sama nasi putih Sama kerupuk udang Sama sambil terasi Kita langsung cobain aja Ayamnya gede banget temen-temen Ini ayamnya paling gede dibanding Sama 3 tempat makan yang tadi ya Kebakian Sekarang kita cobain cakanggungnya ya Seger banget Ada terasinya juga Jeruk nipisnya yang kecil ini bikin seger banget Cuman ayamnya agak keras ya Soal rasa sih oke sih menurut aku Masih enak Kita langsung skip ke tempat yang kelima Oh iya Setiap kalian sampai di tempat makan yang baru Kalian akan ditambahin Terima kasih Terima kasih Sekarang ini aku udah ada di tempat makan yang kelima Terima kasihnya ada di depannya Nomad Cafe Ubud Disini kita bisa lihat Ini daun bayam temen-temen Kemudian disini ada nasinya Yang udah ditaburin sama daun bawang Terus disini juga ada Ini ayam betutu Oke kita coba yuk ayam betutunya Ini bukan ayam betutu Yang paling enak yang pernah aku makan Tapi Masihnya masih oke Sekarang kita cobain kerupuk bayamnya Yuk Ini aku luka nih Crispy banget Tempungnya gurih Enak Lanjut ke yang ke enam aja ya Let's go Di boot yang ke enam ini Ada yang menarik temen-temen Setiap pengunjung yang datang Akan diberi bunga kamboja di telinganya Oke terima kasih Akhirnya temen-temen Makannya ada kursinya Aku kira kan ini ada isinya tumpeng gitu Ternyata Tengoknya-tengoknya Kan masih goreng Terus mie goreng Kemudian rempeye Udah sih itu aja Masih gorengnya manis temen-temen Ini saus tomatnya kerasa banget ya Kita cobain mie-nya yuk sekarang Nasi goreng sama mie gorengnya rasanya mirip Ini kan bumbunya sama ya Ini dipakai Nah menurut aku biasa sih Dibanding makanan yang tadi Itu ada yang jauh lebih enak Sekarang udah jam 6 lebih Dan cahayanya udah mulai gelap Padahal ini kita baru mau jalan Ke boot yang ke 7 ya Dan yang ke 8 nanti Katanya itu spesial banget temen-temen Jadi aku penasaran Aku gak mau makan kenyang-kenyang Yang di boot ke 8 nanti Kalau bisa Kalian harus makan sebanyak mungkin Oke Halo Selamat datang ke boot Oke temen-temen Oke temen-temen Ini menu yang ke 7 Di sini kita makan soto Jadi kayak tempatnya itu dikasih Semacam cup gitu Sotonya soto ayam temen-temen Oh ini gak pake nasi temen-temen Tapi pake bubur Dia kayak gini Pake bubur ya Oke Not bad sih Cuman menurut aku kurang gurih ya Enak nih ada ayam suirnya Ada telurnya Ada sayurnya juga Kita langsung lanjut Kita langsung berikutnya Terima kasih Kalian pasti udah tau semuanya Namanya bebek bengil ya Ini temen-temen Ini bebek bengilnya Di sini ada Urap ya Kacang panjang Sama Kelapa Terus kemudian di sini ada sambal mata Di sini ada sambal bebek bengilnya Oke Dan di sini juga ada dessertnya Buah Ini kulitnya crispy banget temen-temen Ini aku baru gigit bagian kulitnya aja ya Dia crispy banget Bagian dalamnya tuh masih berlemak banget dagingnya temen-temen Gurih banget Meresap sampe ke dalam Dan ini agak sedikit berminyak bagian dalamnya Tapi masih enak banget Surga dunia Hmm Hmm Di sini aku didatengin sama panitiannya Dibilangin kalau waktunya udah abis Dan mesti agak cepet Kita langsung kebut yang ke sembilan aja yuk Oh lolos cemcem ya ya Oke Sekiranya makan Lolos cemcem itu tadi minuman khas dari desa Eh Eh ke Apa sih? Ke 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 Apa coba? Yang buru dan galau jadi kontestan terakhir Di sini aku lupa compot sepatu pas ditimbang Padahal tadi pas siangnya ditimbang aku lepas sepatu jadi ngerasa curang nih Alhasil berat badanku jadi naik 2,3 kg Buset dah Oke teman-teman Oke teman-teman Jadi gitu aja untuk acara kilorannya Ini udah jam 7 malam dan acaranya udah selesai Sebenernya acaranya 2 hari Jadi masih ada besok Tapi itu kilometeran teman-teman Jadi gak ada makan-makan Jadi kalian cuman lari aja Dan itu acaranya pagi bukan malam kayak gini Oke Dan aku juga ingin special mention Special thanks buat Kak Vina Instagramnya At si kalap makan Buat teman-teman yang pengen ikutin info-info kuliner terbaru Suka informasi tentang kuliner Kalian bisa follow Kak Vina di at si kalap makan Instagramnya bakal aku taruh linknya di bawah Begitu aja untuk video ini Thank you banget buat kiloran Acaranya keren banget Seru banget Dan rame banget disini teman-teman Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tambah subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Hai Mbak Pramugarinya kenapa malah mau undur ya? You put the necklace Okay Congratulations Thank you very much Hai Bye 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 bye